Selamat teman-teman, saya harap kita berada dalam keadaan sehat walaupun Indonesia sekarang sedang dilalami oleh COVID-19. Saya, Teofilus dari Klasis Pansur Batu, Rungguni Sukarende, akan membawakan kotbah tentang Saya Dilarikan Menjadi Berkat, yang diambil dari Yeremia 1, ayat 5-8. Sebelum kita memulai firman Tuhan kita, alangkapnya kecil berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sekarang kau telah memberkati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, yaitu tentang aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, semoga kami bisa menjadi berkat buat diri kami sendiri maupun bagi orang lain ya Tuhan. Ya Tuhan, hangin doa anak-Mu, haleluya, amin. Oke, kita akan membaca firman Tuhan kita terlebih dahulu, yang diambil dari Yeremia 1, ayat 5-8, yaitu begini bunyinya. Yeremia dipanggil dan diutus. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengunduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan, Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda, tetapi Tuhan berfirman kepadaku. Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang ku perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau demikian firman Tuhan. Oke, di tema kita, aku lakukan untuk menjadi berkat. Di sini, aku membawa pengertian yaitu menjadi berkat. Menurut aku sendiri, berkat itu bukan hanya sebagian dari perkataan kita, baik esopan maupun buruk, perbuatan kita maupun membantu orang lain. Berkat itu datangnya dari diri kita sendiri. Walaupun sering kita dengarkan cerama oleh pendeta maupun dia S2 ataupun S1, ayolah berbuat berkat, ayolah berbuat berkat. Tapi kalau tidak ada niat dalam diri kita sendiri, maka itu tidak akan terjalankan. Walaupun firman Tuhan telah banyak dituliskan oleh nabi-nabi, maupun oleh siapapun, jika itu tidak terniat oleh diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa menjalankannya. Oke, kita akan menjadi berkat di dalam lingkungan sosial kita. Kita mengambil kesimpulan yang sangat kecil saja. Dalam sekarang ini, kita sudah menghadapi yaitu tentang COVID-19 ataupun coronavirus. Ya, kita sebagai remaja itu mungkin daerah teman-teman semua sudah di dalam perkataan. Namun banyak juga teman-teman kita yang tidak sama dengan perekonomiannya dengan kita. Yaitu, satu, belum tentu keluarga mereka dengan sama dengan keluarga kita. Dalam sosial itu, tidak semua masyarakat mempunyai jaringan yang seperti diinginkan guru-guru. Yang pertama itu, kita itu harus menolong teman. Contohnya, dia tidak mempunyai kota ataupun jaringan di daerah mereka itu tidak selancar jaringan yang ada di daerah kita. Jadi, itu kita harus seperti memberitahukan kepada mereka. Itu bukan sesuatu penilaian yang sangat berat. Mungkin itu sebagai orang pintar ataupun orang yang menganggap itu, ah, enak kalilah dia ya kan. Masa kita yang berusaha-berusaha mencari PR ataupun mengerjakan tugas, enak kalilah lakukan sama dia. Emang guru ini enak kalilah ngomong gitu kan. Itu menurut dia. Tapi penilaian bagi Tuhan bukan itu, tetapi niat kita. Karena itu adalah sebagian berkat, kita telah menolong dia sehingga dia bisa belajar. Yang kedua itu, kita juga mengalami COVID-19. Mungkin banyak di daerah-daerah kita mengalami PSBB. Salah satunya, yang menurut saya, zaman sekarang ini bukan hanya lagi helm ataupun masker gitu yang dirajia gitu. Tetapi menurut saya, semua itu sangatlah penting. Kenapa banyak orang yang telah mengabaikan, ah, maskernya ya kan. Ah, maskernya. Sekarang sangat dibutuhkan gitu. Kayak kita mau pergi dimana-mana, contohnya di Kota Medan gitu ya kan. Kita pergi kemana-mana gitu harus dibutuhkan masker. Kalau enggak, genda kalian 50 ribu. Put staff kalian. Jadi daripada genda sama 50 ribu itu, kita lebih baik kayak menggunakan masker. Apa sih yang menggunakan masker? Kalau kita lupa, kita pasti mengingat gitu. Apalagi kita dalam perjalanan, dekat. Mungkin daerah teman-teman, pasti apalagi zaman sekarang itu berdebar-debaran masker. Bukan soal biaya ataupun gimana. Pasti kita mengingatnya daripada kita bayar 50 ribu dan pusat. Dan kedua yaitu kita tentang anak rumah Tuhan itu menjadi berkat. Ya zaman sekarang ini anak mana sih yang enggak punya teknologi kan atau IT. Apalagi di zaman 4.0 ini, 4.4 ya kan. Pasti semua anak-anak mau di kalangan TK maupun sampai sekarang. Apalagi anak SMA di umuran kita pasti sudah mempunyai teknologi. Yaitu yang menjadi berkat. Satu, kita bisa meng-share, meng-share quats-quats Tuhan. Atau meng-share ayat-ayat kita sebagai favor kita. Pasti kita memiliki kayak penguat dalam kita lemah itu. Kita tidak hanya bisa menjadi berkat bagi kita. Tetapi kita juga bisa menguatkan orang lewat online. Kan banyak zaman sekarang ini maupun di Instagram, di Facebook. Banyak sekali orang meng-share video-video yang tentang persifirman Tuhan. Kita jangan hanya mengingat, ah pasar kemasi galau, bikin page galau aja lah gitu kan. Tentang ini-ini gitu. Jadi kita walaupun dalam kita galau, dalam kita sedih, kita tuh harus mengingat Tuhan. Jangan cuma aku lagi senang mengingat Tuhan lah gitu. Jangan cuma lagi kelihatan susah mengingat Tuhan gitu ya kan. Yang ketiga yaitu menurut saya di dalam bidang apapun, kita harus menjadi berkat. Yang pertama yaitu, kita itu tidak boleh, walaupun kita muda, kita itu tidak boleh seperti, ah aku gak bisa. Kita ingat kepada ayat Tuhan, yang ketujuh. Janganlah katakan aku ini muda, bukan berarti siapapun, bukan janganlah katakan aku ini muda. Tetapi kepada siapapun engkau putus, harus engkau pergi. Dan apapun yang aku perintahkan kepada, haruslah aku sampaikan. Di situ Tuhan telah memerintahkan kita, walaupun kita muda, kita itu harus bisa. Kenapa kita muda harus kita bisa? Karena sudah Tuhan buktikan kepada Timotius yang masih berusia 12 tahun, dia itu sudah bisa memberitakan firman Tuhan. Jadi kita tidak perlu seperti Timotius, tetapi kita harus mencontoh gitu. Kayak mana sih sifat Timotius gitu ya kan. Walaupun dia masih umur 12 tahun, dia sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain di sekeliling dia gitu. Yang dalam firman Tuhan gitu, pasti dalam setiap geraja-geraja dimanapun kita berada, pasti adalah yang namanya PA gitu ya kan. Anak remaja zaman sekarang, apalagi malam minggu PA-nya. Alasan ini alasan buat nge-game sama teman, nongki-nongki sama teman gitu kan. Kita gitu sebagai teman, tidak boleh terpengaruh oleh teman kita yang berbuat negatif gitu. Sebaiknya kita ayolah PA, kita kan PA kumpul-kumpul juga sama teman, habis PA juga kan bisa mabar gitu kan. Tidak harus sebelum PA jadikan alasan untuk mabar sama teman. Soalnya banyak kalian anak muda zaman sekarang itu kayak ngalaskan untuk PA gitu sebagai mereka untuk mabar gitu. Terus disini saya ingin menekankan kepada teman-teman sekalian, bahwa menjadi berkat itu bukan hanya dalam apapun, tetapi dalam segala apapun. Contohnya dalam perkataan kamu juga, dalam perkataan kamu itu seperti contohnya, kamu berkata-kata kepada orang di sekitar kamu. Maupun dia lebih muda daripada kamu, baikpun dia lebih tua daripada kamu, kamu harus berbicara sopan kepadanya. Karena jika kamu ingin dihargai, maka hargai dulu orang lain. Yang kedua yaitu kita harus berbuat menjadi berkat dimanapun kita berada, dalam lingkungan apapun. Contohnya itu kita lagi berada dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar gitu. Kita lagi mengonsumsi makanan plastik. Ya lah zaman sekarang manusia suka-sukanya aja lah buangkan plastik ya kan. Kita tidak boleh begitu. Kenapa? Satu plastik itu bisa menimbulkan berbagai masalah. Kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain walaupun itu kecil bagi orang lain. Yang ketiga yaitu kita harus menjadi berkat walaupun semua orang menganggap kita itu kecil. Kamu itu sering dibuli-buli, sering di apa-apa, apalagi menjadi berkat atau dekat dengan Tuhan. Ya itu banyak kali tahu samanya. Eh lah gini bilang orang. Kau sosok pintar pula, kau sosok baik pula pada depan-depan orang. Kamu jangan takut karena Tuhan bakal selalu menyertai kita. Kamu selalu jangan lupa berdoa agar kamu selalu disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan telah berfirman, Dia akan menyertai kita dimanapun kita berada. Hanya ini yang dapat saya ceritakan tentang berkat, tentang firman Tuhan yang kali ini. Saya tutup dengan terima kasih. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, alangkabatnya kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kamu ucapkan kepadamu ya Tuhan. Karena engkau telah memberkati kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firmanmu ya Tuhan. Agar kami menjadi berkat ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga kami bisa menjadi berkat ya Tuhan. Seperti yang kau inginkan ya Tuhan. Ya Tuhan, engkau telah memutus kami dan jadi kelas kami sebagai berkat ya Tuhan. Dan tidak sia-sia dilahirkan oleh kedua orang tua kami ke dunia ya Tuhan. Ya Tuhan, angin donakmu. Haleluya. Amin. Selamat menikmati.